Assalamualaikum Hai Mam Di video kali ini Aku mau berbagi resep kue tradisional Yang kita bungkus menggunakan daun pisang Rasanya enak Cara buatnya mudah Cocok untuk jadi camilan di rumah Mau tau gimana cara buatnya? Yuk langsung aja kita buat Pertama siapkan wok pan Tuangkan 400 gram labu kuning yang telah dikukus Untuk menghaluskannya Aku menggunakan kitchen utensil spatula sodet By Ideal Life IL172A Yang terbuat dari bahan silikon berkualitas Dan gagang kayu yang ringan Serta nyaman untuk digunakan Langsung aja kita haluskan labu kuningnya Seperti ini Kalau sudah halus Kita tuangkan 150 gram tepung beras 2 sendok makan tepung tapioca 100 gram gula pasir Sejumput garam Dan setengah sendok teh vanili Kita aduk terlebih dahulu ya Hingga tercampur Kemudian kita tuangkan 300 ml santan Kita aduk kembali adonannya Kalau sudah tercampur rata Selanjutnya kita tambahkan pewarna makanan Warna kuning tua Sebanyak 1 tetes Kita aduk hingga warnanya tercampur Tapi ini opsional ya Kalau tidak mau ditambah pewarna makanan Juga tidak apa-apa Untuk memasak adonan ini Aku menggunakan wok cookware by Idealife IL-28WK Yang dibuat dengan teknologi Jerman Non-stick, anti lengket dan mudah dibersihkan Kita masak menggunakan api sedang Sambil terus kita aduk Agar tidak gosong Buat kalian yang baru pertama kali mampir Ke channel Youtube ini Jangan lupa untuk subscribe Dan tekan tanda loncengnya ya Agar kalian tidak ketinggalan resep penarik lainnya Terima kasih Oke ini adonannya sudah mulai mengental Kita aduk terus hingga kalis Kalau sudah kalis seperti ini Berarti sudah matang Siap untuk diangkat Selanjutnya kue ini kita bungkus dengan daun pisang Kita olesi terlebih dahulu Daun pisang menggunakan minyak goreng tipis-tipis Agar tidak lengket Lalu kita ambil adonan secukupnya Ini kita bentuk lonjong Kemudian adonannya kita bentuk Kalau bentuknya sudah bagus Daun pisangnya bisa langsung kita gulung ya Sisi kanan dan kirinya kita lipat ke belakang Oke seperti ini ya hasilnya Kita ulangi lagi Kita olesi daun pisang Menggunakan minyak goreng tipis-tipis Agar tidak lengket Lalu kita ambil adonan secukupnya Kemudian adonannya kita bentuk lonjong Seperti ini Kalau sudah daun pisangnya bisa langsung kita gulung Sisi kanan dan kirinya kita lipat ke belakang ya Mudah banget kan ngebungkusnya Oke seperti ini Lakukan hingga selesai Kalau sudah selesai langsung saja kita kukus Ini kukusannya sudah panas Kita susun kue ke dalam kukusan Oh iya untuk resep lengkapnya Sudah aku tulis di kolom deskripsi Jadi kalian langsung cek saja di bawah judul Kalau sudah disusun langsung saja kita tutup Dan kukus selama kurang lebih 25 menit Atau hingga matang Kalau sudah 25 menit Kuenya sudah matang Siap untuk diangkat Ini dia Kue lemet labu kuningnya sudah siap disajikan Ini rasanya enak banget Manis dan gurih Teksturnya lembut dan kenyal Cara buatnya mudah Cocok banget untuk kita hidangkan saat ada acara keluarga Atau bisa juga jadi camilan di rumah Jangan lupa dicobain ya resepnya Semoga bermanfaat Dan selamat mencoba Untuk peralatan masak yang aku gunakan Semua by idea live Mulai dari set spatula dan wok cookware Link pembeliannya akan aku sertakan di kolom deskripsi Yuk yang mau samaan bisa langsung di order ya Terima kasih Assalamualaikum Hai mam Di video kali ini aku mau berbagi resep kue tradisional Yang rasanya enak Cara buatnya mudah Mau tau gimana cara buatnya Yuk langsung aja kita buat Untuk membuatnya Kita menggunakan deep frypan cookware By idea live EL24DFP Yang terbuat dari bahan berkualitas Anti lengket dan mudah dibersihkan Kita tuangkan 500 gram beras ketan hitam Yang telah dicuci bersih Lalu tambahkan 1 sendok teh garam Dan 300 ml santan Kita nyalakan kompornya Masak menggunakan api sedang Sambil terus kita aduk Setelah semua santannya terserap oleh ketan Selanjutnya ini akan kita kukus Kita masukkan ketannya ke dalam kukusan Jangan lupa untuk diratakan ya Agar matang merata Lalu kita tutup dan kukus selama kurang lebih 25 menit Atau hingga matang Setelah kurang lebih 25 menit Ketannya boleh kita cicip ya Kalau udah lembut berarti udah matang Siap untuk diangkat Buat kalian yang baru pertama kali mampir ke channel youtube ini Jangan lupa untuk subscribe Dan tekan tanda loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan resep menarik lainnya Terima kasih Berikutnya kita masih menggunakan deep frypan cookware By Ideal Life Kita tuangkan 70 gram gula pasir Tambahkan sejumput garam Lalu tambahkan 50 ml air Kita nyalakan kompornya Masak menggunakan api sedang Sambil terus kita aduk Kalau udah mendidih Langsung aja kita masukkan 150 gram kelapa parut Kita aduk hingga tercampur rata Kalau unti kelapanya sudah mulai mengering seperti ini Bisa langsung kita angkat Selanjutnya ini akan kita bungkus Menggunakan daun pisang Daun pisangnya kita lipat kerucut seperti ini Lalu kita tuangkan ketan hitam secukupnya Ini kita tuangkan setengah bagian dulu Lalu tambahkan unti kelapa Sebanyak 1,5 sendok makan Selanjutnya kita masukkan lagi ketan hitam Ini kita padatkan di dalam daun Kalau udah selanjutnya Daun pisang ini akan kita lipat Seperti ini Lalu kanan kirinya juga kita lipat Untuk sisa daunnya Kita gunting Jadi lebih rapi Lalu bagian ujung ini kita lipat lagi ke depan Sisa daun pisangnya kita lipat ke dalam Agar lebih kuat Selanjutnya ini akan kita sematkan tusukan Oke seperti ini Nah ini dia hasilnya Rapi banget Kita ulangi lagi Kita ambil daun pisang Lalu kita lipat kerucut Kemudian kita tuangkan ketan hitam secukupnya Ini sebanyak setengah bagian ya Selanjutnya tambahkan unti kelapa Sebanyak 1,5 sendok makan Lanjut kita tuangkan kembali ketan hitam di atasnya Sambil kita ratakan dan kita padatkan ya Kalau udah langsung aja kita lipat daunnya Seperti ini Ini sambil kita rapihkan Sisi kanan dan kirinya kita lipat Bagian ujung daunnya kita lipat ke depan Sisa daunnya kita lipat ke dalam Agar lebih kuat Sematkan tusukan Seperti ini Pelan-pelan aja ya Agar daunnya gak sobek Oke ini dia hasilnya Lakukan hingga selesai Kalau semuanya udah selesai Kita bungkus Hasilnya seperti ini Selanjutnya ini akan kita panggang Untuk memanggangnya Aku menggunakan frypan cookware By ideal life IL20FP Dengan 6 lapisan yang kuat Dan bebas PFOA Setelah selesai kita olesi margarin Langsung aja kita susun kuenya Kedalam frypan Jangan lupa untuk dibolak-balik Agar matang merata Untuk resep lengkapnya Sudah aku tulis di kolom deskripsi Jadi kalian langsung cek aja Di bawah judul Kuenya kita bolak-balik Dan pastikan semua sisinya terpanggang ya Kalau udah matang Ini bisa langsung kita angkat ya Ini dia Kue ketan hitam unti kelapa panggangnya Sudah siap disajikan Ini rasanya enak banget Manis, gurih Teksturnya lembut Cara buatnya mudah Tampilannya juga cantik Cocok banget Untuk jadi ide jualan Atau isian snack box Bisa juga kita sajikan Saat ada acara keluarga Jangan lupa dicobain ya Resepnya Semoga bermanfaat Dan selamat mencoba Untuk peralatan yang aku gunakan Semua by Ideal Life Mulai dari set spatula Frypan Dan deep frypan Untuk link pembeliannya Akan aku cantumkan Di kolom deskripsi Yuk yang mau samaan Bisa langsung di order ya Terima kasih Assalamualaikum Hai mam Di video kali ini Aku mau berbagi resep kue tradisional Yang dibungkus dengan daun pisang Tampilannya cantik Rasanya enak Cara buatnya mudah Mau tau gimana cara buatnya Dan bahannya apa saja Yuk simak video ini Sampai selesai Langkah pertama Siapkan air rebusan Kalau sudah mendidih Langsung aja kita masukkan 40 gram sagu mutiara Kita rebus hingga matang Untuk merebusnya Aku menggunakan Sospen Cookware By Ideal Life IL18SP Yang dilengkapi dengan Tutup kaca Yang bisa diberdirikan Kalau sagu mutiaranya Udah matang Bisa langsung kita Angkat dan tiriskan Selanjutnya Sagu mutiara ini Kita bagi Kedalam 2 wadah Sama rata Kemudian Beri pewarna makanan Secukupnya Untuk warna yang digunakan Bebas ya Bisa disesuaikan Dengan selera Disini aku menggunakan Pewarna makanan Warna merah tua Dan yang satunya Aku beri pewarna makanan Warna hijau Secukupnya Kita aduk Hingga warnanya Tercampur Kalau udah Kita sisihkan dulu Selanjutnya Siapkan 500 gram Singkong Yang telah diparut Lalu tambahkan 65 ml Santan instan Kita tambahkan 100 gram Gula pasir Tambahkan 40 gram Kental manis Tambahkan juga 1 sendok teh garam Lalu kita tambahkan Margarin Sebanyak kurang lebih 1 sendok makan Kita aduk Hingga tercampur Rata Untuk mengaduk Adonan ini Aku menggunakan Kitchen Utensil Spatula Sodet By Ideal Life IL172A Yang terbuat Dari bahan silikon Berkualitas Tebal Dan nyaman Digunakan Kalau adonannya Udah tercampur Selanjutnya Kita bagi Adonan ini Kedalam 2 wadah Sama rata Untuk di wadah Untuk di wadah pertama Kita tambahkan Sagu mutiara Yang berwarna hijau Kemudian kita aduk Rata Buat kalian yang baru pertama Daun pisang Daun pisangnya kita lipat Membentuk kerucut Seperti ini Lalu kita tuangkan Adonan berwarna pink Sebanyak 1 sendok makan Kita tambahkan juga Adonan berwarna hijau Sebanyak 1 sendok makan Untuk membungkusnya Daun pisangnya kita lipat Seperti ini ya Ini sambil sedikit Kita tekan-tekan Agar rapi Lalu kita sematkan Tusuk gigi Oke Seperti ini Agar lebih rapi Sisa daun pisangnya Akan kita gunting Nah seperti ini ya Hasilnya Cantik banget Kita ulangi lagi Daun pisangnya Kita bentuk kerucut Terlebih dahulu Lalu tuangkan Adonan berwarna pink Sebanyak 1 sendok makan Adonan berwarna hijau juga ya Sebanyak 1 sendok makan Lalu daun pisangnya Kita lipat Oke Kalau sudah Kita sematkan tusukan Nah seperti ini Sisa daun pisangnya Kita rapikan Dengan cara kita gunting Lakukan hal yang sama Hingga selesai Kalau semuanya sudah selesai Langsung aja kita susun Ke dalam kukusan Di tahapan ini Kita sudah bisa Sambil memanaskan Air kukusan ya Kalau air rebusannya Sudah mendidih Langsung aja kita Naikkan kukusan Ke atasnya Kita kukus selama Kurang lebih 30 menit Atau hingga matang Setelah 30 menit Ini kuenya sudah matang Siap untuk diangkat Ini dia Kue lemet singkong Sagu mutiaranya Sudah siap disajikan Rasanya enak banget Manis dan gurih Teksturnya lembut dan kenyal Cara buatnya mudah Cocok untuk jadi camilan Ataupun ide jualan Jangan lupa dicobain ya Resepnya Semoga bermanfaat Dan selamat mencoba Untuk peralatan masak Yang aku gunakan Semua by Ideal Life Mulai dari set spatula Dan saucepan cookware Untuk link pembeliannya Akan aku sertakan Di kolom deskripsi Yuk yang mau samaan Bisa langsung di order ya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya